Geger, kisru terkait donasi untuk Agus Salim, pria yang menjadi korban penyiraman air keras oleh rekannya. Ini tampak semakin memanas dan terus menggelinding bak bola salju. Ya, semakin ramai diperbincangkan, agaknya juga menarik perhatian pakar dan praktisi hukum lainnya. Seperti diantaranya adalah Kamarudin Simanjuntak. Lantas, seperti apakah Kamarudin Simanjuntak yang angkat bicara mengenai kasus ini? Benarkah pula Kamarudin Simanjuntak cukup merasa marah dan meledak-ledak menyikapi sikap dari Novi? Lalu, seperti apa pula sikap dan penghamatan hukum Kamarudin Simanjuntak? Melihat aksi yang dilakukan Farah Tabas, menantang Novi untuk berani mengaudit hiasan miliknya. Benarkah Kamarudin Simanjuntak setuju dengan saran itu yang seharusnya juga dilakukan? Pemirsa bersama Intens Investigasi Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Seperti diceritakan sebelumnya, Kisru terkait donasi untuk Agus, korban penyiraman air keras, kini semakin memanas dan terus menggelinding bak bola salju. Bermula ketika Agus dituding menggunakan sebagian uang donasinya untuk keperluan pribadi. Yang lebih mengejutkan tentu adalah Langka Novi, yang meminta agar uang tersebut ditarik kembali dan diawasi oleh yayasan yang belakangan ini diketahui adalah yayasan miliknya. Karena dugaan aksi Agus yang menggunakan uang tersebut tidak sesuai dengan aturan. Hal ini pun ternyata membuat pakar hukum yang juga kerap menyuarakan keadilan, yaitu Kamarudin Simanjuntak, akhirnya angkat bicara. Ya, ditemui oleh tim Intens Investigasi di kantor hukumnya. Kamarudin pun cukup mengecam tindakan yang diduga dilakukan Novi, karena tindakan Novi justru bertentangan dengan semangat donasi itu sendiri dan bisa dianggap sebagai sebuah langkah yang dinilai sudah melampaui batas kewajaran. Menurut saya ya, itu bosnya itu yang bernama Novi itu keterlaluan. Karena itu, Agus kan mendapatkan apa yang menjadi haknya, yaitu sumbangan dari masyarakat. Kenapa Novi menginginkan itu? Dan kenapa Novi menarik uang itu? Itu kan hak daripada Agus. Tapi kan bukan kontennya dia yang buat Agus dapat sumbangan dari masyarakat kan, kontennya teman Agus kan. Jadi apa urusannya dengan Novi? Saya pikir Novi itu perlu diperiksa itu keterlaluan menurut saya. Apalagi sampai menarik uang sampai 1,3 ya. Nah, menurut saya itu salah dia tarik-tarik itu. Yang benar itu adalah harusnya urusan Agus gitu. Karena itu sumbangan dari masyarakat. Soal tidak dilibatkan itu urusan lain. Nah, urusan dia itu adalah apakah menggunakan security di kantor? Nah, kalau tidak menggunakan security bagaimana keamanan Agus? Sampai bisa dikena siram begitu kan? Tidak ada urusannya. Jadi, Novi itu menurut saya keterlaluan. Kalaupun sampai menarik dana seperti itu dari Agus. Itu tanggung jawab dia Agus itu kepada masyarakat yang menyumbang dia. Ya, rasa geram yang menyelimuti pengacara. Yang juga dikenal luas berkat kipranya yang sukses membela kliennya. Yaitu mendiang Brigadir J. Dalam kasusnya yang sempat viral di beberapa tahun kebelakang. Tentu bukan tanpa alasan. Mengingat Agus yang kini telah kehilangan penglihatannya seharusnya menjadi fokus utama. Namun, Novi pun seolah-olah ingin mengendalikan uang donasi yang seharusnya menjadi hak Agus. Kamarudin pun juga sepakat dengan pernyataan Farad sebagai kuasa hukum Agus. Bahwa yayasan Novi pun perlu diaudit. Lantaran menurutnya, pertanyaan besar pun akhirnya muncul. Apakah benar uang yang diberikan oleh masyarakat sepenuhnya disalurkan kepada Agus dan juga penerima yang tepat? Atau ada kejanggalan dalam pengelolaannya? Ya tepat, tepat karena kalau sekali audit apa namanya itu atau sekali list beritanya ada 1,5 ya. Nah, itu adalah beralasan apabila kantornya Sinopi itu diaudit supaya jelas kemana uangnya selama ini. Itu kan alasan dia habis. Dalam pusaran konflik ini, Kamarudin Siman Juntak tegas menyatakan jika dirinya berpihak kepada Agus. Karena baginya, Novi tidak memiliki hak apapun atas uang donasi. Sementara itu, mengomentari salah satu polemik yang ramai mencuat. Tentu adalah penggunaan BPJS oleh Agus untuk berobat meskipun sudah menerima uang donasi. Menurutnya, hal itu adalah murni pilihan Agus untuk menggunakan apapun. Menurutnya juga, tidak seharusnya menjadi permasalahan Novi. Karena uang donasi sudah lah hak penuh dari Agus. Dan ia pun bebas menentukan bagaimana ia akan menggunakannya apakah untuk keperluan berobat ataupun kebutuhan lainnya. Ya jelas, Proki Agus. Karena menurut saya itu Novi tidak berhak. Kecuali misalnya, uang itu adalah urusannya Novi. Maka Novi berhak untuk menarik atau mengaudit. Maka, oleh sebab itu, sudah tepat saran rekan saya itu, para Abas, supaya keuangannya Novi itu diaudit. Supaya jelas pertanggung jawabannya. Ya, terserah dia dong, kalau pun masyarakat menyumbang, terserah dia mau dipakai uangnya dengan cara BPJS, dengan cara beli mata atau donasi, terserah dia. Ya, tapi yang jelas masyarakat sudah ikhlas. Tapi kemudian ditarik oleh Novi, ya menurut saya Novi bermasalah. Novi harus diperiksa itu keuangannya selama ini. Ya berlebihan, karena bukan dia yang mencari itu. Tapi adalah temannya Agus gitu loh. Tidak ada hak dia. Kak Marudin dalam hal ini juga menambahkan, Dalam kasus ini, Agus pun memiliki dasar yang kuat jika ingin melaporkan Novi dengan pasal Undang-Undang Informasi dan juga Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Langkah ini pun seperti diketahui sudah dilakukan oleh Agus dengan dukengan kuasa hukumnya Farah Tabas. Namun sebaliknya, jika Novi ingin melaporkan Agus, Kak Marudin pun menegaskan bahwa hal itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Lalu mengapa uang donasi tersebut bukanlah hak Novi? Donasi pada hakikatnya adalah pemberian ikhlas dari masyarakat. Dan penyumbang tidak seharusnya menuntut apa-apa setelah memberikan donasinya. Hal ini pun murni hak Agus sebagai penerima. Dan Novi tidak memiliki otoritas untuk mengatur ataupun mempertanyakannya. Untuk Agus melaporkan Novi bisa Undang-Undang ITE, pasal 27, pasal 45. Tapi untuk Agus dan yang menyumbang-nyumbang itu, ya saya pikir itu namanya sumbangan ikhlas dong. Ya kan? Kalau tidak ikhlas ya jangan disumbang. Tidak bisa. Tidak ada kewenangannya Novi di situ. Tidak ada. Atas terserah apa Novi melapor itu? Atas terserah apa Novi mengambil uangnya itu? Iya kan? Tidak ada. Di tengah buka suaranya Kamarudin Siman Juntat, sebelumnya Novi pun juga angkat bicara kemarin. Lantas apa kata Novi di tengah polemik uang donasi itu? Selamat untuk Intense Investigasi 3 juta subscriber. Luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya sebagai sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, kisru uang donasi untuk Agus Salim, korban penyiraman air keras oleh rekan kerjanya. Hingga Agus kehilangan penglihatannya memang masih berlanjut panas. Farah Tabas yang menjadi kuasa hukum Agus Salim sebelumnya sempat mengungkapkan bahwa ia merasa miris karena Agus dipaksa oleh Novi untuk mengembalikan uang donasi tersebut ke rekening yayasan milik Novi. Menanggapi pernyataan pihak Agus tersebut, Novi pun akhirnya angkat bicara. Melalui akun sosial media pribadinya, Novi pun menampik pernyataan pihak Agus yang menuding dirinya memaksa Agus untuk mentransfer uang donasi ke rekening yayasan miliknya. Bahkan, Novi pun juga menunjukkan beberapa bukti foto termasuk isi percakapan dirinya dengan istri Agus yaitu Elmi melalui pesan teks. Nah, jadi ini waktu adanya pemindahan dana dari rekening ke yayasan tanpa adanya paksaan gitu. Karena langsung emasnya sendiri yang datang ke bank tersebut. Ini juga ada chatnya. Jadi, itu dipercayakan sama Tenofi. Ya, jadi nggak ada namanya paksaan gitu. Ini pemberkesan. Udah kita siapkan juga. Kelengkapan. Saya udah membuat laporan pidana terhadap NP untuk pencemaran nama baiknya. Dan yang kita tempuh adalah proses somasi tentang penguasaan uang dengan ancaman takut-takutin. Dan sekarang yang terjadi, Agus itu dihujat. Kita juga dihujat. Seolah-olah dikatakan tidak terima kasih. Hai, seluruh masyarakat Indonesia. Orang buta ini dipanggil, datang, disuruh cempel. Katanya ingin melihat transaksi masuk. Tapi, itu dana dipindahkan. Satu miliar, dikejar terus. Orang ketakutan. Di satu sisi, sebelumnya Agus pun sempat mengungkapkan bahwa ia tidak pernah meminta kepada Novi untuk open donasi. Namun, gara-gara kisru donasi tersebut, ia dan keluarga pun dirundung kesedihan akibat dihujat banyak orang. Setali tiga uang dengan kesedihan Agus, Novi pun juga menjawab di sebuah video. Yang berisikan suaranya, ia mengklarifikasi bahwa ternyata pihak Aguslah yang pertama kali meminta tolong terlebih dahulu kepada timnya. Untuk kasusnya diangkat ke sosial media dan meminta open donasi. Hingga, Novi berusaha keras untuk open donasi. Dan beberapa kali sosial medianya pun hilang akibat terkena pelanggaran. Karena saking tulusnya niat Novi ingin membantu Agus. Saya dibilang jual kesedihan, saya tidak pernah menjual kesedihan. Masa orang yang sakit seperti saya, saya nangis seperti ini, dibilang jual kesedihan, gitu. Supaya dapat uang donasi. Saya juga itu tidak membenarkan, gitu. Saya juga pernah nggak saya meminta sama kalian. Coba kalian ulang lagi dari awal. Apakah saya meminta, tapi kalian yang memberikan sama saya, saya mohon sama kalian. Kalian yang memberikan, ya kalian lah harus ikhlas juga. Pihak dari keluarga juga meminta dan mengechat kita untuk meminta di open donasi, kan? Meminta yayasan kita untuk dibantu open donasi. Nah, ya sudah, akhirnya kita melakukan open donasi tuh. Wah, saya up di Instagram sampai saya kena pelanggaran dua kali. Instagram saya sampai hilang. Karena kan itu nggak saya blur, kan? Nggak saya, apa namanya, lukanya itu nggak kita tutupi. Kita apa adanya, supaya apa, supaya transparan aja. Ini keadaannya seperti ini, dan ini benar-benar arjen. Mengejutkan, Novi membeberkan bukti Agus Salih mengembalikan uang donasi tanpa paksaan. Dimana kontras dengan keterangan pihak Agus. Lantas, seperti apakah praktisi hukum lainnya yang buka suara terkait kejadian ini? Halo, saya Cika Bawode. Selamat untuk Intense Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Di sisi lain, kisru uang donasi antara Agus dengan Novi juga ditanggapi oleh pengamat hukum Zakir Rasidin. Zakir pun menilai bahwa secara hukum, posisi Agus dalam polemik ini pun cukup kuat. Dan dalam analisanya, Zakir pun juga sepakat bahwa jika donasi tersebut sudah masuk ke rekening Agus, maka uang itu pun sepenuhnya menjadi milik Agus, tanpa ada batasan penggunaan yang mengikat. Selama tidak ada perjanjian tertulis, ia mengatur pemakaian dana tersebut. Zakir pun menegaskan, dalam konteks donasi, baik dari segi moral maupun hukum, niat pemberi donasi adalah membantu penerima sesuai dengan kebutuhannya. Tidak ada ketentuan hukum yang mewajibkan penerima donasi untuk melaporkan bagaimana uang tersebut digunakan, kecuali ada kesepakatan formal di awal. Oleh karena itu, jika Agus menggunakan sebagian uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari bukanlah sebuah pelanggaran. Selain itu, Zakir pun memberikan perhatian pada aspek etika dalam pengelolaan donasi. Jika masyarakat tulus menyumbangkan uangnya untuk Agus, maka uang tersebut harus sepenuhnya digunakan untuk keperluan Agus. Donasi pada dasarnya merupakan bentuk solidaritas, bukan bentuk investasi yang memberikan hak kepada pemberi donasi ataupun pihak ketiga untuk ikut campur dalam kehidupan penerima setelah donasi diberikan. Tidak ada masalah sebenarnya. Kalau perjanjian tertulis itu kan, kecuali misalkan utang-utang, atau misalkan jual-beli, atau misalkan pinjam-meminjam, nah itu ya mungkin harus dibuatkan sebuah perjanjian, supaya ada hubungan hukum antara yang meminjamkan atau yang membeli dengan yang sebagai pembeli atau sebagai peminjam. Itu boleh, ada perjanjian. Tapi kalau ini kan soal donasi, kerelaan, panggilan hati seseorang, untuk apa? Untuk membantu orang yang membutuhkan. Kenapa harus misalkan ada perjanjian? Saya kira kalau soal ini sudah clear lah itu. Uang itu milik Agus. Jangan pula lagi diminta untuk dipulangin ke yayasan. Kenapa? Karena yayasan di sini hanyalah sebagai media saja, sebagai jembatan saja antara Agus dan yang mau mendonasikan dananya. Kenapa? Karena transferan dana tersebut tidak lewat rekening yayasan, melainkan rekening Agus. Jadi sepenuhnya uang itu hak Agus. Jadi yang boleh meminta agar uang itu dikembalikan adalah mereka yang mendonasikan uang tersebut. Jadi kalau misalkan Agus sudah menggunakan dana itu selain untuk biaya kesehatannya, saya kira juga sah. Tidak ada yang melarang dan tidak ada salahnya di situ. Justru salah kalau kemudian diminta kembali oleh pihak ketiga. Jadi bagi saya sebenarnya tidak boleh diminta kembali uang itu, karena uang itu sudah menjadi milik Agus. Jangan lagi kemudian diminta kembali. Kecuali, kecuali dana itu atau para donatur ini mengirimkan donasinya itu kerekening yayasan. Lalu kemudian yayasan, kemudian mencairkan dan memberikan kepada Agus, lalu ternyata Agus tidak menggunakan untuk keperluan kesehatannya. Nah itu memang salah. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore dan 6 sore. Tentunya hanya di Youtube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan komen channel Intense Investigasi. sub indo by broth3rmax